Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ilfarika Ayundang Dengan NIM190703026 Dari Probi Biologi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh Pada video kali ini Disini saya akan menyampaikan lingkasan materi Nekton Yang diberikan oleh Bapak Ilhamdul Fahmi Dosen Mata Kuliah Biologi Laut Secara geografis di daerah kita sangat subur Karena ada terumbu karang, padang lamun, mangrove, laut dalam, sustra unak, dan lain-lain Perairan Indonesia dianggap memiliki terumbu karang terkaya di dunia Jumlah ikan di dunia menurut Nelson 1994 Terdapat 24.618 spesies General 4.258 Family 482 Ikan laut di Indonesia 14.500 spesies Dan ikan air tawar 9.970 spesies Keanekaragaman ikan laut di Indonesia Lebih tinggi daripada perairan negara-negara di Asia Tenggara Yang masuk ke wilayah Indo-Pasifik Barat Bahkan lebih tinggi dari negara-negara di Kegia Barat Tingginya nilai keanekaragaman ikan di kawasan timur Indonesia Membuktikan bahwa Indonesia merupakan pusat keanekaragaman ikan di dunia Tingginya keanekaragaman ini memberikan suatu tantangan kepada peneliti ikan serta pembelati ikan di Indonesia 70% kekayaan terumbu karang dunia ada di kawasan segitiga terumbu karang Indonesia memiliki luas total terumbu karang sekitar 51.000 km Yang menyumbang 65% luas total di koral triangel Perairan kawasan timur Indonesia berada dalam kawasan koral triangel Garis Walasea dan Weber melewati beberapa perairan KTI KTI memiliki berbagai ekosistem seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove, pelagi sampai pada ekosistem warasungai Ikan salah satu biota yang dominan di ekosistem karang lebih kurang 7.000 spesies menurut ALEN 1997 Menurut nyepakan 1998, lebih kurang 3.000 jenis berada di perairan Indo-Pasifik Sedangkan menurut ALEN dan ADRIM, 20.057 jenis berada di perairan Indonesia 113 mili, 39% ikan karang di dunia Lebih kurang 2.000 jenis berada di kawasan timur Indonesia Ikan karang adalah ikan yang tinggal di dalam atau berdekatan dengan terumbu karang Ikan-ikan tersebut umumnya berwarna dan dapat dilihat Interaksi ikan karang dengan ekosistem terumbu karang yaitu sebagai tempat mencari makan, tempat mengijah, tempat berlindung dan membesarkan anak Dengan kita menjaga ekosistem pengelolaan dengan baik, maka biota-biota unik dan bernilai tinggi dapat bertahan hidup di terumbu karang Sekian video dari saya Assalamualaikum Wr. Wb